Halo guys, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alur Cerita Daungwa series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alur Ceritanya. Di episode sebelumnya, dari kekeseran Dinasti Y, yang mulia sedang mengeluh karena Dinasti Y-nya sekarang menghadapi banyak masalah. Kekuatan di sekitarnya juga telah mengawasi Dinasti Y-nya, yang menjadikan ia selalu gelisah. Lalu penasihatnya meminta yang mulia harus menjaga diri karena Dinasti Y-nya masih tergantung kepadanya. Di saat bersamaan bawahannya, Yidut Wan-fei datang dan akan melapor kepada kaisar. Ia mengatakan kalau papilum pil baru-baru saja membatalkan semua transaksi dengan keluarga kerajaannya. Mereka juga memberikan batas pelunasan tunggakan obat pil besok pagi. Seketika, yang mulia pun sangat terkejut dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tuan-fei pun tidak tahu apa penyebabnya. Ia menjelaskan kalau orang-orang dari papilum pil datang untuk memberitahunya kepada yang mulia. Jadi, yang mulia akan segera membicarakan masalah tersebut dengan ketua papilum jauh. Dan ia ingin tahu apakah Dinasti Y-nya telah menyinggungnya. Di saat Tuan-fei akan pergi, ada bawahannya lagi yang datang dan melapor. Ia adalah Tuan Ki-heng. Ia melapor kalau ada kabar buruk yang datang. Ia baru saja menerima informasi dari papilum dingsi. Dan mulai sekarang, semua transaksi senjata dengan dinasti akan dihentikan. Yang mulia pun merasa heran. Kenapa papilum pil dan papilum dingsi yang telah bekerjasama dengan dinasti Y selama bertahun-tahun, mengapa tiba-tiba memutuskan kerjasama pada saat bersamaan. Tuan Ki-heng juga menjelaskan kalau papilum dingsi memutuskan kerjasama atas perintah dari Aula Senjata. Yang mulia juga merasa heran dengan Aula Senjata yang sebelumnya tidak memamerkan ketenaran. Tak selama berapa lama, ada pelayan yang datang dan memberi surat kepada Sang Kaisar. Ia mengatakan kalau ada pesan dari Tanah Suci Bloodline dan mereka akan menarik cabang dari dinasti Y-nya. Sang Kaisar pun semakin panik dan shock mendengar kabar tersebut. Kaisar tahu pasti ada alasan dibalik semua itu. Lalu ia memberi tahan kepada semua bawahannya untuk mencari tahu apa permasalahannya. Di sisi lain dari kekasaran dinasti Y, pangeran ketiga masih menagih janji kepada Tetua Leng tentang wanita dari lima kerajaan. Tetua Leng pun menjelaskan kalau wanita-wanita cantik dari lima kerajaan bersembunyi di papilum pil dan penjaga kota tidak berani memeriksanya. Pangeran ketiga pun sangat marah dan meminta segera memberi tahu kepada divisi penjaga kota untuk membawa mereka. Tetua Leng pun membisikkan kepada pangeran ketiga kalau ia akan membiarkan pangeran ketiga menikmati wanita-wanita tersebut. Dan dari penjara hitam, Kapten Tian memberi tahu kepada King Chen kalau pangeran ketiga ikut campur dalam penangkapan orang-orang dari lima kerajaan. Dan ia sudah memberi tahu kepada semua tentang masalah tersebut. Beberapa waktu kemudian, King Chen mengirim surat kepada Ketua Pavilium kalau pangeran ketiga ikut campur dalam masalah tersebut. Di saat bersamaan, Ketua Subo datang dan melapor kalau ada seorang alkemis istana yang datang yaitu Tuan Fai Leng yang ingin bertemu dengan Ketua Pavilium. Dan dari Aula Senjata, Tuan Ki Heng dari Kekaisaran menemui Tetua Ye Lu. Dan ia tidak tahu kenapa Tuan Ye Lu bisa begitu marah kepada Kekaisaran. Lalu Tetua Ye Lu mengatakan kalau dinasti Wei-nya sekarang sudah berani menampar wajah Aula Senjatanya. Tuan Ki Heng pun tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketua Ye Lu pun menjelaskan kalau divisi penjaga kota telah menangkap teman kecilnya. Ia sudah mengirim orang untuk melihat kondisinya tapi malah dibukuli oleh penjaga kota. Tuan Ki Heng pun baru tahu ternyata kesalahpahaman seperti itu yang membuat Tetua Ye Lu marah. Ia pun akan melapor kepada Sang Kaisar dan memberi penjelasan yang memuaskan untuk masalah tersebut. Dan dari Tanah Suci Bloodline, disana ada Tuan Huang dari Kekaisaran yang datang dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun manajer Chen meminta Tuan Huang untuk pergi. Dan ia juga mengancam jika Kin Chen kehilangan seholai rambut sahaja, Tanah Suci Bloodline-nya tidak punya hubungan lagi dengan dinasti Y-nya. Tuan Heng pun sangat kebingungan dan siapa itu Lord Kin Chen. Kita kembali ke Pavilion Pil. Disana Tuan Fei menemui Ketua Pavilion. Ketua Pavilion berkata ada urusan apa? Ia datang ke Pavilion-nya. Kedatangan Tuan Fei pun hanya ingin bertanya kepada Tuan Zhao apakah dirinya telah menyinggung Ketua Zhao. Namun tanpa basa-basi, Ketua Zhao meminta Tetua Subo untuk mengusir Tuan Fei. Tuan Fei pun memohon kepada Ketua Pavilion untuk memberikan penjelasan. Karena ia tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketua Zhao pun menjelaskan kalau ia mempunyai seorang teman yang dijebak dan ditahan oleh divisi penjaga kota. Ia mengirim orang untuk menemuinya. Namun mereka diusir bahkan mereka melempar token Pavilion-nya. Dan semua itu sudah penghinaan baginya. Tuan Fei pun sangat terkejut kenapa orang divisi kota sangat berani. Dan ia ingin memberi penjelasan kepada Kaisar tentang kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Nonan Shoya pun memberitahu kepada Ketua Pavilion. Kalau ada sekelompok dari divisi kota yang datang untuk menangkap orang. Ketua Pavilion pun sangat marah dan langsung ingin menemuinya. Di sana orang penjaga kota yang akan menangkap adalah Komandan Gu dan para anak buahnya. Di saat mereka akan menyerangnya, Ketua Pavilion pun langsung memberi pelajaran kepada mereka. Ia berkata kepada Tuan Fei kalau orang-orang penjaga kotanya sungguh hebat. Lalu Tuan Fei berkata kepada Komandan Gu siapa yang meminta membuat masalah di Pavilion Pil. Komandan Gu dengan sombongnya mengatakan kalau masalah itu dibawah pengawasan yang mulia pangeran ketiga. Dan apakah Tuan Fei akan menantang hukum dinasti? Tuan Fei pun hanya terdiam. Lalu Ketua Pavilion berkata kalau status Tuan Fei yang sebagai alkemis kekaisaran sudah tidak berguna. Di saat Komandan Gu yang sok jagoan akan menyerangnya, Tua Zhao dengan mudah melumpuhkannya. Dan membuat Komandan Gu terpental dan terluka. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!